One Championship Fight Night 7 akan menjadi panggung bagi para petarung Indonesia, salah satunya adalah Eko Roni Saputra. Eko Roni akan menghadapi laga penting untuk masuk ke dalam deretan petarung elit ke divisi yang saat ini dikuasai Demetrius Johnson. Petarung asal Samarinda, Kalimantan Timur itu akan melawan penantang gelar nomor 3 kelas terbang MMA One Championship, Danny Kingat. Duel Eko Roni vs Danny Kingat akan tersaji pada kartu utama One Fight Night 7 yang digelar di Lumpini Stadium, Bangkok, Thailand, Sabtu 25 Februari 2023 pagi waktu Indonesia Barat. Eko datang ke pertarungan ini dengan rekor mengesankan yakni tujuh kemenangan finis pada ronde ke-1. Namun tidak hanya rekor yang dipertaruhkan bagi Eko, ini menjadi kesempatan terbaik untuk merangsak ke dalam deretan petarung lima besar di divisinya. Kemenangan pada laga tersebut akan membawa Eko berpeluang besar untuk mendapatkan pertandingan gelar nantinya. Meski begitu, lawan yang dihadapi bukan petarung sembarangan. Kingat merupakan petarung Filipina yang telah menghadapi semua petarung top 5 saat ini. Dalam empat pertarungan terakhirnya, Kingat mencatatkan hasil yang tidak buruk-buruk amat dengan melawan jagoan terbaik dengan dua kemenangan dan dua kekalahan. Kekalahan itu pun diterima Kingat lewat keputusan angka dari sang juara, Demetrius Johnson dan mantan juara, Kairat Ahmetov. Selain Eko, dua petarung Indonesia juga bakal unjuk gigi dalam event One Fight Night 7 yang akan tayang pada jam utama Amerika Serikat tersebut. Mereka adalah Adrian Matdeis dan Linda Darrow yang akan bertarung pada kartu tambahan. Adrian akan menghadapi petarung asal China, Zelang Zaksi, yang merupakan pertandingan pembuka pada One Fight Night 7. Petarung kelahiran Maluku Utara itu datang ke pertarungan ini setelah kekalahan dari petarung Brazil, Alex Silva, pada laga Rimej. Kemudian, Serikan di Indonesia tak ingin ketinggalan untuk unjuk gigi di kancah internasional. Dia adalah Linda Darrow, mantan juara kelas cerami One Pride MMA itu memiliki rekor sempurna dengan enam kemenangan dan belum pernah kalah. Ini menjadi penampilan perdana bagi wanita kelahiran Jambi itu setelah terakhir kali bertanding pada tahun 2018 lalu. Dukungan dan doa juga diucapkan bagi ketiga petarung merah putih untuk membawa olahraga MMA Indonesia ke pentas dunia. Tentunya pengennya semua teman-teman Adrian dan Linda, Diwan bisa menang juga dan naik ke peringkat atas, kata Eko. Sayangnya tidak bisa tarung di Indonesia, padahal banyak orang Indonesianya. Tapi dia sangat termotivasi karena saya satu red corner semua. Kita doakan semua yang terbaik untuk Indonesia, ucap Eko. Optimistis serupa juga dikatakan petarung berjuru Papua Bat Boy yang berharap para petarung Indonesia mampu menyapu bersih kemenangan. Bagaimanapun, siapapun, itu kita bela Indonesia toh. Adrian pribadi punya kakak berdua ini Eko Rony Saputra dan Linda Darrow, setidaknya kita maksimal dalam baku tukul, ujar Adrian. Terima kasih telah menonton!